Hasil positif didapatkan Persib Bandung saat menjamu Rans Nusantara FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu, tanggal 4 September tahun 2022, sore. Kemenangan ini juga menandai debut manis Luis Mila sebagai pelatih baru Persib Bandung. Anak asul Luis Mila menang 2-1 atas tim Sultan dalam pertandingan lanjutan Liga 1 2022-2023 pekan ke-8. Dua gol Maung Bandung semuanya tercipta pada babak pertama. Masing-masing dilesakkan oleh David Dasilpa menit 26 dan Ciro Alvis pada masa injuri time 45 plus 1 via titik putih. Sementara itu, satu gol balasan dari Rans Nusantara FC dicetak oleh Wander Luis pada menit ke-83 lewat penalti. Dengan hasil ini, Persib bertengger naik ke peringkat ke-10 klasemen Liga 1 dengan koleksi 10 poin dari 8 pertandingan. Adapun Rans Nusantara FC tak beranjak dari zona degradasi, tepatnya posisi ke-16 klasemen. Selamat menikmati... Kalika! Selamat menikmati.. Selamat menikmati.. I.M.. O . selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati